Intro Assalamualaikum adik adik Yuk kita mengenal nama hewan dinosaurus Yang pertama Tyrannosaurus rex Atau yang biasa dikenal T-Rex Merupakan dinosaurus yang paling terkenal Dinosaurus jenis ini terkenal akan keganasannya yang sangat menakutkan Dengan panjang tubuh mencapai sekitar 40 kaki Tinggi sekitar 15 kaki Serta berat mencapai 14 ton T-Rex menjadi predator yang mendominasi di ekosistemnya Yang kedua Ada Brontosaurus Dinosaurus jenis ini merupakan salah satu dinosaurus herbivora terbesar yang pernah hidup di bumi Dengan panjang tubuh mencapai sekitar 75 hingga 90 kaki Dan berat mencapai puluhan ton Brontosaurus memiliki tubuh yang besar dengan leher panjang Ekor panjang dan kaki yang kuat Selain itu Brontosaurus memiliki gigi yang sederhana dan kuat Untuk mengunyah tubuhan yang menjadi makanan yang dikadik Yang ketiga Hingga 98 kaki Dan tinggi mencapai sekitar 40 hingga 50 kaki Mereka adalah salah satu dinosaurus darat terbesar yang diketahui Yang keempat Stegosaurus Stegosaurus menjadi jenis dinosaurus yang paling mudah dikenali Pasalnya Ia memiliki ciri khas yaitu Punggung yang dilindungi oleh lempengan tulang besar Dan pasangan besar duri yang menjulang Fosil Stegosaurus pertama kali ditemukan pada tahun 1877 di Amerika Serikat Berdasarkan penemuan tersebut Dinyatakan bahwa Stegosaurus memiliki tubuh besar Dengan panjang mencapai sekitar 30 kaki Dan tinggi sekitar 14 kaki Dijelaskan lebih lanjut Lempengan tulang besar pada punggungnya dinamakan plaka Berfungsi untuk melindungi dinosaurus dari pembangsa Atau berfungsi dalam regulasi suhu tubuhnya dikadi Yang kelima Allosaurus Allosaurus menjadi salah satu dinosaurus karnifora Yang paling terkenal dari periode jurasik Dinosaurus ini memiliki ciri khas seperti Kepala besar dengan gigi tajam Cakar yang kuat Dan tubuh yang ramping Walau memiliki tubuh yang lebih kecil dari T-Rex Namun Allosaurus lebih gesit dan ganas darinya Ia bahkan mampu memburu mangsa Seperti Sauropoda Dan Stegosaurus Secara berkelompok Secara garis besar Fosil-fosil Allosaurus banyak ditemukan di beberapa negara bagian Amerika Seperti Colorado Wyoming Wyoming Utah Neomexico Dan juga di Portugal Dan juga di Portugal maupun Tanzania Yang keenam Triceratops Triceratops Menjadi salah satu jenis dinosaurus yang paling populer di kalangannya Memiliki bentuk tubuh yang hampir mirip badak Dengan ciri khas ukuran kepala yang besar Dan memiliki embel-embel di belakangnya Dinosaurus ini juga dikenal sebagai dinosaurus bertanduk tiga Dan mulut seperti paruh burung beo Memiliki panjang lebih dari 28 kaki Tinggi sekitar 16 kaki Dan berat mencapai 12 ton Triceratops merupakan jenis dinosaurus pemakan tumbuhan Yang lembut Namun tiga tanduk dan cakar pada kakinya Membuat ia terlihat menaputkan adik-adik Yang ketujuh Velociraptor Adalah salah satu dinosaurus terkenal yang hidup pada periode Kapur Sekitar 75 hingga 71 juta tahun yang lalu Mereka memiliki kepala yang kecil Dengan moncong pendek dan gigi yang tajam Salah satu ciri paling menyolok dari Velociraptor Adalah cakar-cakarnya yang panjang Dan melengkung di kaki belakangnya Yang digunakan untuk melumpuhkan dan meropek mangsa mereka Selain itu Velociraptor memiliki panjang tubuh sekitar 10 kaki Dan tinggi sekitar 2 kaki Fosil dinosaurus jenis ini pertama kali ditemukan di Mongolia Pada tahun 1920 Yang kedelapan Diloposaurus Fosil diloposaurus pertama kali ditemukan di Arizona Amerika Serikat Dinosaurus carnivora 1 ini memiliki ciri khas berupa 2 jambul di atas kepala Yang memberikan nama mereka diloposaurus Yang berarti kadal jambul ganda Diloposaurus memiliki panjang tubuh sekitar 23 kaki Dan tinggi sekitar 6 hingga 7 kaki Mereka memiliki kepala yang relatif kecil Dengan murut yang dilengkapi dengan gigi yang tajam Yang kesembilan Ada Spinosaurus Spinosaurus dikenal dengan sebutan kadal tulang belakang Ia memiliki panjang 59 kaki Dan beratnya beberapa ton lebih besar dibanding T-Rex Dinosaurus ini memiliki ciri khas layar sepanjang 5,5 kaki di bagian punggungnya Fosil Spinosaurus pertama kali ditemukan di Mesir dan Maroko Dari penemuan tersebut Diakini bahwa mereka adalah dinosaurus penghuni sungai Yang kesepuluh Ankylosaurus Ankylosaurus menjadi salah satu dinosaurus herbivora terbesar Yang pernah hidup pada zaman kapur akhir Dinosaurus ini terlihat sangat mirip dengan kura-kura Yaitu ciri khasnya cangkang keras di bagian punggung mereka Cangkang tersebut sangat keras Dan berfungsi sebagai sebuah prisai Mereka memiliki panjang tubuh mencapai sekitar 25 hingga 35 kaki Dan tinggi sekitar 6 kaki Yang kesebelas ada Apatosaurus Apatosaurus sering dijuluki sebagai nenek moyang jerapah Karena memiliki leher yang panjang Bukan tanpa alasan Leher mereka yang panjang memiliki fungsi untuk meraih dedaunan di atas pohon tinggi Sebagai makanannya Selain memiliki ciri khas leher yang panjang Apatosaurus juga memiliki ekor panjang sekitar 50 kaki Yang menjadi senjatanya untuk mencambuk jika mereka merasa terganggu Beberapa fosilnya ditemukan di Colorado, Oklahoma, Neo-Meksiko, dan Wyoming Awalnya, dinosaurus ini populer dan dikenal sama dengan dinosaurus bernama Brontosaurus Namun, hasil penelitian menyimpulkan bahwa mereka adalah dua jenis dinosaurus yang berbeda Yang kedua belas ada Archaeopteryx Dianggap sebagai transisi antara dinosaurus dan burung Karena memiliki ciri-ciri unik yang menggabungkan sifat reptil dan burung Ia memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil Dengan panjang sekitar 1 hingga 2 kaki Ciri khas dari dinosaurus satu ini adalah sayap dengan bulu-bulu yang mirip dengan bulu-bulu Yang memungkinkan mereka untuk melakukan penerbangan terbatas Fosilnya pertama kali ditemukan di Jerman pada tahun 1861 silam Tiga belas ada Choritosaurus Choritosaurus adalah salah satu dinosaurus herbivora yang hidup pada periode kapur sekitar 77 hingga 75 juta tahun yang lalu Mereka termasuk dalam kelompok dinosaurus berleher panjang yang disebut Hadrosauridae Atau dinosaurus bebek paruh berceru Choritosaurus memiliki ukuran tubuh yang sedang Dengan panjang sekitar 33 kaki Dan tinggi sekitar 13 kaki Ciri khasnya yang paling ikonik adalah badan yang besar dan jambul yang besar di atas kepalanya Jambul atau jenggir pada bagian kepalanya bisa berbunyi dan menjadi peringatan bagi hewan pemangsa yang ada di dekatnya agar tidak mendekat 14. Ada Mosasaurus Fosil Mosasaurus pertama kali ditemukan di Belanda pada abad ke-18 Mosasaurus merupakan reptil raksasa yang hidup pada periode kapur akhir Ciri paling mencolok dari mereka adalah Ekor yang panjang dan kuat berfungsi membantu mereka berenang dengan cepat dan mengendalikan pergerakan di dalam air Mereka menjadi salah satu predator laut yang hebat dan sangat mengerikan pada saat itu 15. Ada Thalassomedon Thalassomedon juga menjadi salah satu jenis Mosasaurus Leptil laut yang termasuk predator kuat Mereka memiliki panjang tubuh hingga 40 kaki Dan kepala besar dengan rahang yang dilengkapi dengan gigi-gigi yang tajam dan bergerigi Thalassomedon memiliki anggota tubuh yang diadaptasi dengan baik untuk kehidupan di laut Mereka memiliki sirip-sirip besar dan ekor yang panjang untuk membantu mereka berenang dengan cepat dan stabil di dalam air Sampai sini dulu ya adik-adik belajar kita kali ini Semoga adik-adik bertambah pintar dan selalu menjadi juara kelas Sehat selalu ya adik-adik Terima kasih kakak ucapkan sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Terima kasih Terima kasih